Power must be controlled by another power, gitu. Nah, kita sering juga menyampaikan setajam-tajamnya peluru pistolnya polisi, lebih tajam pulpennya. Lebih tajam pulpennya, Pak. Mau jadi apa ini barang, begitu. Pengalaman yang panjang ini, tadi teman-teman mengangkat kasus yang lain, saya angkat yang paling bawah, termasuk yang paling kecil di polsek-polsek yang memang diberi kewenangan juga menyidik, ini betul-betul menjadi tak terkontrol. Oleh karena itu, menurut pandangan kami, pasal tentang rekayasa kasus ini harus kita masukkan sebagai bagian kita mengontrol power yang terlalu besar berada di tangan penyidik tadi. Meskipun ada pengawasan internal, tetapi kita ingin mengatakan ini juga menjadi soal kita. Sama dengan sahabat-sahabat saya tadi, Pak Wamen, pemerintah, saya ingin juga masuk beberapa hal untuk menjadi bagian diskusi kita nanti tanggal 21. Soal pasal tentang rekayasa kasus, selain tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang terhormat, saya ingin membaris bawahi rekayasa ini soal-soal yang kecil saja. Sebuah contoh yang ingin saya sampaikan ini, menarik sekali dan menjadi berulang terjadi puluhan tahun. Apa itu? Di tempat-tempat dunia perkebunan, mereka biasanya punya namanya pamdal, yang menangkap pencurian sawit, begitu. Oke, dikumpul dia periksa sendiri, di-updelingnya, pindah lagi ke kantor pusat, selesai lengkap, diberkas, baru diantar ke polresnya. Diserahkan di situ. Justru penyidiknya enggak pernah tahu apa yang terjadi di TKP itu. Dia cuman bawa plastis kan pak? Dibawa plastis, masuk, pindahkan di kop surat, sudah, selesai di situ. Nah, begitu sudah mau selesai, pergilah dia ke truk tempat barang bukti tadi, sawit janjangan ini. Lalu dilihat, ini yang kau curi? Betul, tapi enggak sebanyak itu. Kami cuma ambil 20 janjang, dihitung kalau ini kenapa 75? Begitu. Lalu dicek, nah kalau 20 janjang, itu harganya sekitar 600 sampai 800 ribu rupiah saja. Kalau 75 sudah di atas 2,5 juta. Lewatlah tadi yang pidana ringan tadi, kan begitu pak? Ini rekayasa yang paling sederhana. Sudah. Diberkas, selesai. Dimana dia TKP-nya, bagaimana dia melakukan itu, dan seterusnya, enggak dapat. Akhirnya, mudah sekali ini masuk, ketok, bawa ke pengadilan, selesai, masuk 2 tahun. Nah, karena itu, ini rekayasa yang paling simple dan sederhana. Karena itu, kita ingin mengatakan, penyidik kita, yang punya power penuh sekali, kan harus dikontrol. Power must be controlled by another power. Nah, kita sering juga menyampaikan, setajam-tajamnya peluru pistolnya polisi, lebih tajam pulpennya. Lebih tajam pulpennya, pak. Mau jadi, apa ini barang? Pengalaman yang panjang ini, tadi teman-teman mengangkat kasus yang lain, saya angkat yang paling bawah, termasuk yang paling kecil di polsek-polsek, yang memang diberi kewenangan juga menyidik, ini betul-betul, menjadi tak terkontrol. Oleh karena itu, menurut pandangan kami, pasal tentang rekayasa kasus ini, harus kita masukkan, sebagai bagian kita mengontrol power, yang terlalu besar berada di tangan, penyidik tadi. Meskipun ada, pengawasan internal, tetapi kita ingin mengatakan, ini juga menjadi soal kita. Termasuk, tadi yang disebut saudara saya, sahabat saya, Bang Tobas, pabrikasi bukti-bukti. Contoh yang paling menarik, misalnya, terbuka malah, bukan di rekayasa, ini kalau penyidik, ada target dia, di sak narkoba misalnya. Satu bulan itu harus, karena kuantiti case yang harus dikejar, 10 kasus misalnya satu bulan, sudah tanggal 28, akhir bulan, lu ada kasus itu. terjadilah, yang dibinja itu gak? Dia naik sepeda motor, dia ambil itu barang putih, tetangganya, agak-agak dekat ke dapilnya, Bang Jamil Leni, arah ke Aceh situ kan, dilempar itu kecil, ketanggap, nah sudah, kena dia di situ, atau tadi dimasukkan di mobil, dan jadi, dan seterusnya. ini telanjang mata, yang terjadi kita hadapi di masyarakat. Karena itu, saya sepakat dengan sahabat-sahabat semua, masih berkesempatan kita, untuk menghentikan praktek seperti ini. Formula normanya, kita bahas nanti, di tanggal 21 atau 22. Sampai jumpa.